Pada video kali ini, saya akan memberikan cara melatih pemain bertahan dengan kombinasi antara intercept, heading clearance, dan diakhiri dengan build up serangan. Step yang pertama yaitu intercept atau memotong jalur bola. Saat akan melakukan intercept, pemain defense harus dekat dengan pemain depan lawan, dan dengan cepat memotong distribusi bola yang menuju pemain depan lawan. Step yang kedua adalah heading clearance atau menghalo bola dengan kepala. Saat akan melakukan heading clearance, pemain defense harus membaca arah datangnya bola, kemudian melakukan duel di udara menggunakan kepala bagian depan sebelah atas. Supaya bola melambung tinggi ke arah atas, itu bertujuan untuk memperlambat gerakan bola sebelum dikuasai pemain lawan maupun rekan satu tim kita sendiri. Step yang ketiga adalah build up atau membangun serangan dari lini pertahanan. Pada saat pemain defense melakukan build up serangan, pemain defense harus terkoneksi dengan pemain midfield untuk melakukan progres passing ke depan. Kemudian setelah itu, mendistribusikan bola untuk menuju lini tengah. Dan selanjutnya, kita ulangi mulai dari step awal sampai step build up serangan dari belakang. Silahkan dicoba. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga.